Sekitar 10 orang dari 204 orang korban PTSL warga desa Ngepung kecamatan Patian Rowo, Nganjuk, mendatangi kantor BPN Nganjuk. Mereka meminta pihak BPN Nganjuk bisa menerima pendaftaran sertifikat tanah program PTSL sebanyak 204 orang. Menurut Sarnoto, Ketua Panitia PTSL Dusun Ngepung, pihaknya secara resmi menerima pendaftaran PTSL dan terkumpul sebanyak 204 mohon, namun setelah diserahkan ke Panitia Desa, pihak Panitia Desa menolak dengan alasan yang tidak jelas. Sarnoto menilai karena pihak Panitia Desa memungut biaya PTSL sebesar 450 ribu per bidang, sementara pihak Sarnoto memungut hanya 150 ribu per bidang. Sehingga diduga karena ketidaksamaan itulah menurut Sarnoto menjadi alasan pemohonnya ditolak di Panitia Desa. Sarnoto pun meminta keadilan dengan daftarkan part mohon ke BPN Nganjuk. Namun lagi-lagi 204 pemohon kecewa karena BPN menolak dengan alasan bukan menjadi kewenangannya. Yang mengajukan ke kami ada 204 peserta. Terus sampai sekarang bagaimana Pak itu pengurusannya? Makanya saya kesini ini untuk ingin tahu lah gimana jawaban dari BPN. Berarti belum diproses sampai sekarang lagi Pak? Iya. Belum? Sempat diajukan ke Pok Mas Desa Pak? Iya saya ajukan tapi ditolak. Cuma Pok Mas Desa? Iya ditolak. Alasannya apa? Nggak tahu alasannya apa. Apa mungkin nominal itu yang jadi permasalahan? Nilai bayarnya? Nilai bayar. Kalau di Bapak berapa bayarnya? 150. Sesuai? Sesuai SKB 3 Menteri. Kalau di Desa Pak? Kalau di Desa 450. Sementara itu Sulastri mengaku menjadi korban atas ketidakjelasan pemerintah dalam mengatur PTSL sebab dirinya sudah terlanjur membayar 150 ribu rupiah untuk pengurusan tanahnya. Namun hingga saat ini sebanyak 204 warga masih terkatung-katung nasibnya. Bu ini kwitansi pendaftaran apa Bu? Pertibukat tanah. Tanah? PTSL? Iya. Bayar berapa ini Bu? 150 ribu. 150 ribu? Iya. Bu setelah itu 150 ribu ini sampai sekarang bagaimana pengurusannya Bu? Ya belum ada. Belum ada penyelesaian? Ibu sempat mendaftarkan lagi ke Pok Mas Desa Bu? Tidak. Tidak. Sama kelompok-kelompoknya Pak Suyadi sempat didaftarkan ke Pok Mas Desa Bu? Ke Desa. Nah gitu. Ibu maunya ke BPN bagaimana Bu? Inginnya Ibu? Ya inginnya ya cepat. Cepat. Selesai. Selesai. Pejabat BPN Nganjuk saat ditemui media belum berkenan dikonfirmasi dengan alasan jawaban BPN sudah diwakilkan melalui surat yang diberikan kepada Sarnoto. Ahmad Sarwani, JTV Nganjuk.